Halo Sobat Melenial, Anda sering menyaksikan program Talk News of the Day by IDN Times bersama saya, Warsadi Putri. Usai viral adanya penelantaran para jemaah umroh di Arab Saudi. Polisi berhasil menangkap pemilik travel umroh, PT Naila Safa'ah Wisata Madiri. Tiga orang diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dua orang diantaranya merupakan sepasang suami istri. Polisi telah menangkap pemilik travel umroh, PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri yang menipu ratusan jemaah umroh hingga sempat terlantar di Arab Saudi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Henki Haryadi mengungkapkan ketiga tersangka tersebut, yang ini adalah Mahfudz Abdullah alias Abi beserta istrinya, Halijah Amin alias Bunda sebagai pemilik perusahaan. Keduanya ditangkap di satu kamar unit hotel di daerah istimewa Yogyakarta. Selain kedua tersangka, polisi juga telah menangkap satu orang lainnya, yakni Hermansyah, yang ditunjuk sebagai direktur utama. Adapun modus yang dilakukan pelaku adalah dengan menjual tiket lebih murah dari referensi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk menarik minat masyarakat. Jadi untuk PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri ini tiga tersangka, dan ini ada satu lagi bagian melakukan penipukan terkait dengan pengadaan tiket. Ya ini korbannya juga banyak, tiga travel, kerugiannya cukup banyak, miliaran juga. Kurang lebih dua miliar, ini dilakukan satu orang, atas nama tersangka saudari Raskia Angelina Polopadang. Ini sudah kita tahan dan kita limpahkan kejaksaan. Kemudian rakan-rakan sekalian, hasil pendalaman kami di sini, modus dari PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri ini, ini yang perlu diwaspadai sekali lagi rakan-rakan sekalian. Karena hasil perhitungan tim penyidik dari LP-LP yang ada, itu sudah mendekati atau lebih dari 100 miliar apabila dihitung dengan aset-aset. Dan PT Naila ini untuk LP yang ada di jajaran Polda Mitrujari, 75 persen dilakukan oleh PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri ini. Ada pun modus operandi daripada PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri ini antara lain adalah, Pertama, menjual tiket lebih murah atau di bawah daripada referensi daripada Kementerian Agama. Ini untuk menarik jamaah agar bisa ikut dalam travel PT Naila ini. Hingga kini, polisi masih terus menalami kasus mafia umroh yang dilakukan oleh PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri dengan total kerugian hampir 100 miliar rupiah, serta akan memanggil pihak Mas Kapai untuk dilakukan penyelidikan. Aku juga sangat sering melihatnya nih. Dimana coba, dimana bertanggung jawaban Naila ini? Kita nih udah satu bulan lebih, bayangin nih. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Lohr Satiputri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax